Baik bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini saya diminta dan diberikan kesempatan untuk Sharing sebuah materi tentang etos kerja Ya kalau kita bicara etos kerja Tentu saja jadi pertanyaan apa sih yang kita sebut dengan etos kerja itu gitu Nah sepintas sebetulnya tidak ada definisi yang Spesifik tentang etos kerja Tetapi etos kerja itu sulit didefinisikan Tetapi terlihat mudah untuk dibuktikan Seseorang yang memiliki etos kerja yang tinggi Tentu saja akan terlihat dari perilaku, kebiasaan, cara kerja, motivasi ketika dia di tempat kerja Ya dan dampaknya tentu saja kepada output atau kinerja atau performanya Nah dengan kata lain sebetulnya Kinerja ini atau etos kerja ini menjadi sesuatu yang penting dimiliki oleh kita semua Karena pada prinsipnya kita semua Bapak Ibu yang direkrut oleh perusahaan Berharap bahwa hadirnya kita dalam perusahaan itu bisa memberikan nilai tambah Bisa memberikan dampak, bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik bagi organisasi atau tempat di mana kita bekerja Nah sebaliknya bagi kita yang mungkin punya etos kerja yang rendah Kurang semangat, tidak disiplin, perilaku kerja yang tidak termotivasi Atau bahkan mungkin cenderung menjadi kontraproduktif dari tujuan organisasi Maka ini dampaknya juga luar biasa Apa dampak secara langsungnya? Dampak secara langsungnya adalah memburuknya hasil kerja Yang nanti juga berpengaruh kepada performa perusahaan kita Etos kerja untuk sukses tanpa batas Nah Bapak Ibu, bicara tentang etos kerja ini bukan sesuatu yang bisa dipaksakan Etos kerja itu muncul dari internal masing-masing kita Seseorang yang punya etos kerja yang tinggi Itu diakibatkan oleh suasana batin, suasana hati masing-masing Jadi kita tidak bisa memaksakan etos kerja kita kepada orang lain Atau kita berharap bahwa orang lain itu bisa memunculkan etos kerjanya Karena memang etos kerja ini berangkat dari suasana hati dan pikiran kita Dengan kata lain begini Yang mengendalikan semua hasil-hasil kita Itu adalah karakter kita Karakter itu adalah bagaimana cara kita berperilaku tanpa kita sadari Kita sebut sebagai karakter Jadi hasil-hasil itu dipengaruhi oleh karakter Karakter kita itu dipengaruhi oleh kebiasaan Nah kebiasaan kita dipengaruhi oleh tindakan Tindakan kita dipengaruhi oleh cara berpikir dan cara kita merasa Jadi untuk menciptakan sebuah hasil kerja yang bagus Tentu saja dibutuhkan etos kerja yang bagus Nah etos kerja yang bagus itu dihasilkan dari cara berpikir dan cara merasa yang bagus Nah dengan kata lain sebetulnya Membangun etos kerja sama saja dengan bagaimana menciptakan suasana batin dan pikiran yang positif dalam diri kita Sehingga berujung kepada cara kita bekerja Kalau cara kerja kita bagus nanti hasil-hasil kerja juga akan bagus Nah yang jadi pertanyaan buat kita adalah Bagaimana caranya menciptakan sebuah etos kerja positif itu Menarik sekali karena setiap orang di dunia ini pasti ingin sukses Tetapi seringkali dalam prakteknya sebelum kita bicara tentang masalah sukses Sukses untuk setiap individu itu beda-beda Kalau kita bicara sukses apa sih pengertian sukses? Sukses adalah ketika kita bisa mencapai apa yang diinginkan Karena pengertian sukses adalah kita bisa mencapai apa yang kita inginkan Bisa jadi berarti definisi sukses untuk setiap individu itu berbeda Ada yang ingin sukses itu mungkin sukses karir Sukses ngurusin keluarga Sukses itu bisa menyekolahkan anak tinggi Sukses itu mungkin bisa menghajikan orang tua Sukses itu bisa membeli rumah, kendaraan Sukses itu ketika kita bisa memberikan hadiah terbaik untuk orang tua kita atau keluarga kita Jadi definisi sukses itu semua orang pasti berbeda Setiap orang ingin sukses Tetapi tidak semua orang memiliki definisi sukses yang sama Tetapi Bapak Ibu apapun definisi suksesnya Tetapi rumus suksesnya selalu sama Rumus sukses itu selalu sama Makanya kita sebut saja sukses atau berhasil Atau kita bisa mencapai target yang kita inginkan Apapun itu rumusnya selalu sama Bapak Ibu Sebelum kita bicara tentang rumus sukses Ada sebuah fakta yang menarik Bahwa ternyata 97% orang itu gagal dalam meraih kesuksesan Bapak Ibu 97% orang itu gagal dalam meraih kesuksesan Jadi kalau kita tanya kepada setiap orang Apa yang dulu diinginkan dalam hidup Ya mereka bisa menyebutkan banyak hal Tetapi faktanya 97% orang itu tidak berhasil mencapai apa yang diinginkan dalam hidupnya Ya artinya mereka mencapai sesuatu yang biasa-biasa saja Tapi sisanya itu tidak tercapai Nah faktor penyebabnya ada Ada tiga Bapak Ibu Satu Ya karena dia Lemah tujuan hidup Atau bahasa lainnya adalah Dia punya keinginan Tetapi keinginannya itu rendah Lemah Biasa saja Padahal sebetulnya Setiap orang itu bisa punya potensi Sukses tanpa batas Ya Jadi Atau dengan kata lain Salah satu penyebab kenapa orang itu tidak berhasil adalah Karena dia punya lemah tujuan hidup Baik untuk diri sendiri Untuk keluarga Untuk saudara Untuk tetangga Dan lain sebagainya Bahkan lebih parah lagi bukan lemah Kabur Ya artinya kabur itu gak punya Jadi yaudahlah saya jalanin hidup aja Apa adanya Nah orang yang lemah tujuan hidup Udah pasti etos kerjanya juga remah Bapak Ibu Karena dia tidak punya motivasi Tidak punya sesuatu yang menggerakkan dia untuk Bekerja Gitu ya Itu yang pertama Jadi salah satu penyebab Kenapa orang itu gagal Adalah satu Dia lemah tujuan hidupnya Atau lebih parah lagi Dia tidak punya tujuan hidup Gitu ya Ini yang pertama Kemudian yang kedua Kenapa Kenapa seseorang itu Bisa gagal dalam hidupnya Adalah Karena dia punya Lemah dalam konsep diri Ya konsep diri itu apa maksudnya Konsep diri itu adalah Dia memiliki Self image yang buruk Tentang dirinya sendiri Atau dia tidak punya keyakinan Dia tidak punya kepercayaan diri yang tinggi Kalau dia itu sebetulnya mampu Nah ini saya tunjukkan ada sebuah foto Gajah Nah foto gajah ini Bapak Ibu bukan berarti tidak ada maknanya Foto ini sengaja saya munculkan ke depan Bapak Ibu sekalian Karena gajah ini kan binatang yang besar Binatang yang tenaganya besar Bahkan mungkin bisa membahayakan manusia Tapi kita lihat Kenapa kok Binatang gajah Yang ukurannya besar Belalainya juga mungkin berotot Ya Dan bahkan dengan mudah bisa meremukan Tubuh manusia Kok bisa takluk dengan satu orang pawang gajah Bapak Ibu Ini kan menarik Gajah itu fisiknya besar Berarti dia bisa mengangkat benda yang sangat besar Dia bisa membunuh Makhluk yang lebih kecil dari dia Termasuk manusia Tapi ternyata gajah itu kok bisa takluk dan tunduk kepada satu orang pawang gajah Nah Ini ada kisah menarik Bapak Ibu Jadi rupanya Seorang pawang gajah itu Dia memelihara Seekor gajah sejak kecil Dari sejak kecil gajah itu diikat kakinya Dan tidak bisa lepas kemanapun Dia mencoba untuk melepaskan diri Tapi tidak pernah bisa Bapak Ibu Ya Sampai tumbuh besar Dia akhirnya pasrah dengan takdirnya dia Dia bilang ya sudah lah Memang saya itu ditakdirkan menjadi gajah sirkus Saya sudah mencoba lepas dari ikatan ini Tapi tidak pernah bisa Gitu Nah Jadi Setelah gajah memiliki konsep diri yang buruk semacam itu Kemudian si pawang itu melepaskan rantainya Dan dia hanya Menyisakan gelang besi di kakinya Tetapi Uniknya Meskipun Rantai gajah itu sudah dilepaskan Dan hanya disisakan gelang Gelang besi di kakinya Tapi si gajah itu merasa Dia tidak pernah bisa lari Dan dia tidak bisa Keluar dari cengkraman si Pawangnya itu Inilah yang saya sebut dengan Konsep diri Kita ini sebetulnya Bapak Ibu Bisa mencapai target-target yang besar Kita bisa mencapai Hasil-hasil yang besar Kita bisa mencapai Tujuan-tujuan yang jauh Tetapi Kita merasa bahwa diri kita tidak mampu Tidak bisa Dari pengalaman saya dulu Kayaknya saya memang tidak bisa Nah ini yang kita sebut dengan Lemah konsep diri Sehingga mereka yang lemah konsep diri Tidak berani memimpikan hal-hal yang besar Ini yang kedua Bapak Ibu Faktor gagal yang kedua Pertama adalah Dia lemah Dalam tujuan hidup Atau tidak punya tujuan hidup Yang kedua adalah Dia lemah konsep diri Atau tidak memiliki keyakinan Bahwa dirinya mampu Yang ketiga Bapak Ibu Faktor gagal yang ketiga Yang kadang-kadang tidak kita Sadari adalah lemah lingkungan Bapak Ibu Ya Lemah lingkungan Saya disini gambarkan Satu ekor Kutu Yang ada di dalam kucing Atau kutu anjing Bapak Ibu Nah ini kutu ini Jadi tema objeknya bukan Kucingnya Tetapi kutunya Kutu kucing ini Bapak Ibu Ukurannya Tidak lebih dari satu mili Atau sepersepuluh senti Sangat kecil sekali Hampir sama dengan kutu manusia Tetapi Kemampuan loncatnya yang luar biasa Jadi meskipun tingginya Sesatu mili Tapi kutu ini bisa mampu Lompat 300 kali dari tinggi tubuhnya Berarti kalau 300 kali tubuhnya Itu setinggi 30 senti Bapak Ibu Kalau kita asumsikan Kita yang mungkin Tingginya 1,5 meter Bisa loncat 300 kali tubuhnya Berarti kita bisa loncat Setinggi 450 meter Bapak Ibu Ini kan dahsyat sekali Tuk kutu itu Nah ada situasi yang menarik Percobaan Si kutu ini dimasukkan Kedalam kotak korek api Bapak Ibu Yang kotak korek api Yang zaman dulu ya Yang pakai kayu itu Selama 2 minggu Nah Ditaruh disitu Selama 2 minggu Tanpa diberikan makan Tanpa diberikan minum Nah ini sebetulnya Kalau kita offline Bisa saya langsung interaksikan Apa yang terjadi Tapi biar tidak kelamaan Saya langsung Tidak perlu harus saya tanyakan Tapi setelah 2 minggu Bapak Ibu Si kotak korek api itu dibuka Asumsinya adalah Mungkin Apa namanya Kutu itu akan mati Tapi ternyata faktanya Kutu itu masih hidup Karena riset membuktikan Si kutu Kutu kucing itu Salah satu serangga Yang paling Paling kuat Dan paling Bisa bertahan hidup Tetapi uniknya Setelah 1 Atau 2 minggu Di dalam kotak korek api itu Kemampuan loncatnya Berkurang drastis Dari 300 kali Tinggi tubuhnya Hanya Bisa loncat Setinggi kotak korek api Bapak Ibu Kenapa begitu Ya Karena Selama 2 minggu itu Dia mencoba untuk loncat Tetapi selalu terpentok Dengan ketinggian Dinding dari kotak korek api itu Lama kelamaan Dia hanya loncat Setinggi kotak korek api itu Maksud saya adalah Orang-orang itu Sebetulnya Sejatinya Dia hebat Tapi karena dia Ada dalam lingkungan Yang tidak hebat Atau lemah lingkungannya Sehingga Dia menjadi Pribadi yang lemah juga Sehingga etos kerjanya Menjadi Lemah Sehingga dia tidak bisa Mensukses Atau bisa meraih Apa yang dia cita-citakan Ya Nah Asumsi Atau 2 contoh itu Bisa kita asumsikan Begini Bapak Ibu Apa sih rantai gajah Yang ada pada diri kita Rantai gajah itu Bisa saja kebiasaan Bisa saja keyakinan Bisa saja zona nyaman Ya Kita sudah merasa Cukup Dengan apa yang saat ini Kita dapatkan Atau bisa jadi Karena kita lemah iman Lemah iman Karena kita tidak tahu Allah Tuhan Sang pencipta kita Memberikan kita Menjadi pribadi Yang sempurna Sehingga Merasa diri kita Biasa saja Padahal Allah Ngasih tubuh Dan kemampuan yang sempurna Atau lemah ilmu Karena kita tidak tahu Ada hal-hal besar Di luaran sana Sehingga kita cenderung Memilih hal-hal Yang kecil saja Nah ini penyebab gagal Inilah yang menyebabkan Adanya rantai gajah Pada diri kita Nah kemudian Kotak korek api kita Bisa jadi adalah Siapa lingkungan itu Bisa jadi mungkin Atasan Bisa jadi teman Bisa jadi gaji kita Bisa jadi pasangan hidup Atau bisa jadi mungkin Lingkungan tetangga Ya Omongan tetangga Misalkan bilang begini Atasan kita Udah Kamu mimpi itu Jangan tinggi-tinggi Nanti kalau jatuh sakit Atau teman kita bilang Malah rajin banget Ntar liatin aja Teman-teman kita Kita rajin sendiri Lihat teman-teman Gak rajin Maka kita akan Menurunkan tingkat Rajinnya itu Bahkan gaji Banyak sekali Kita itu Membatasi Etos kerja kita Gara-gara Gaji yang tidak Sesuai dengan harapan kita Sehingga kita sering Bilang begini Ngapain saya harus Kerja keras Toh gaji saya kecil Kalau saya gajinya segitu Ya sudah Saya kerjanya juga segitu Baru Nanti saya bekerja Lebih giat lagi Kalau gaji saya Lebih tinggi Nah artinya Berarti Bapak Ibu Semua hal tadi Inilah yang menyebabkan Mimpi-mimpi kita Tidak tercapai Oke makanya Tadi saya sampai Yang di awal Lantas Apa dong Tiga langkah Atau tiga Langkah Meraih sukses Tanpa batas Langkah yang pertama Bapak Ibu Adalah Memiliki Keyakinan yang besar Ya Lingkungan kita Mungkin buruk Ya Tetapi Kita tidak boleh Kehilangan Keyakinan Kepada siapa Kepada diri kita sendiri Bahwa kita Memang mampu Dan kepada Tuhan Sang pencipta kita Bahwa Allah itu Sudah memberikan Kesamaan Atau Hak yang sama Potensi yang sama Kemampuan yang sama Kepada seluruh manusia Jadi kalau ada orang Di waktu 24 jam Ada yang bisa menghasilkan Triliunan Waktunya 24 jam Ada yang menghasilkan Miliaran Ada yang menghasilkan Ratusan juta Ada yang menghasilkan Jutaan Ada yang menghasilkan Ratusan ribu Puluhan ribu Tapi ada juga Di waktu yang sama 24 jam Itu Tidak menghasilkan Apapun Jadi Bukan Bukan Karena potensinya Yang berbeda Tapi karena dia Tidak memiliki Keyakinan Yang sama dengan Orang-orang sukses itu Ya Jadi cara yang pertama Adalah Supaya kita Sukses Harus Melepaskan diri Dari kelemahan Bapak Ibu Oke Jadi Kita mengubah Dari diri kita dulu Ya Bagaimana cara kita Lepas diri Dari kelemahan Tadi Atau kita memiliki Keyakinan yang positif Adalah dengan Kita Berupaya Untuk Melepaskan diri Dari kelemahan Kalau kita Seorang muslim Mungkin kita Pernah mendengar Ayat Allah Tidak akan Mengubah Nasib Satu kaum Hingga Dia sendiri Mengubah Apa yang ada Pada dirinya Jadi Nasib kita Sebetulnya Bukan Salahnya Tuhan kita Nasib kita Adalah Salahnya kita Karena ada yang Salah dengan Settingan isi kepala kita Ada yang Salah dengan Perasaan kita Sehingga Berimbas kepada Salah dalam Mengambil tindakan kita Kalau tindakannya Salah Hasil-hasilnya Juga Salah Ya jadi Satu Kita harus Bisa Mengubah Diri kita Apa yang dirubah Yang dirubah adalah Tadi Keyakinan Kepada diri kita Sendiri Dan keyakinan kita Kepada Tuhan kita Ya Nah Karena apa Semua kebaikan Ataupun keburukan Yang kita alami Dan kita dapatkan Itu Cerminan Dan berasal dari Perbuatan-perbuatan Kita sendiri Berarti Bapak Ibu Jadi Kalau hari ini Kenapa hari ini Sore hari ini Bapak Ibu semua Ada di depan Zoom hari ini Itu Bukan karena Semata-mata Takdir Allah Tiba-tiba Kita ada di depan Zoom Dan mendengarkan Saya bicara Tapi karena Bapak Ibu sekalian Diinformasikan oleh Atasan kita Supaya mengikuti Kelas ini Dan Anda Mengambil tindakan Mungkin Kelas ini Tidak berbayar Alias gratis Mungkin Kelas ini juga Tidak wajib Bapak Ibu Mungkin ya Tetapi Gara-gara tidak wajib Itulah Anda punya will Punya willingness Punya Keputusan sendiri Apakah Anda Mau duduk Mendengarkan Atau Anda Tidak ikut Berarti sebetulnya Mendengarkan Atau ikut Dan tidak ikut Itu ada pada diri kita Dengan kata lain Takdir Takdir kita Takdir itu adalah Apa yang saat ini Terjadi Dengan diri kita Itu semuanya Mutlak berdasarkan Kepada pilihan Pilihan kita Dan pilihan yang utama Adalah Dari pilihan Cara berpikir Gitu ya Berarti kita harus Memilih Lingkungan Yang baik Supaya tidak Menjadi kotak Korek api Atau kita Tidak diganggu Dengan lingkungan Yang buruk Apapun Kata orang Itu kata kamu Tidak akan Tidak akan Mempengaruhi Bagaimana Secara saya Berpikir dan Bertindak Kemudian Kita juga Memilih Perasaan Perasaan Atau Citra diri Dari yang buruk Menjadi positif Sama seperti Seekor gajah Harus keluar Dari Kungkungan itu Saya tidak bisa Saya tidak mampu Saya itu Keturunan miskin Saya itu sudah Dikutuk Tujuh turunan Saya dan saya Generasi ke-6 Nanti anak saya Juga masih Masuk ke generasi Ketujuh Baru cucu saya Berhasil Nah ini berarti Keyakinan yang keliru Nah ini berarti Yang harus Dirubah Bapak Ibu Kita lihat Hasil-hasil Apapun itu Penjualan Jodoh Rejeki Pekerjaan Uang Pasangan Saat ini Yang kita terima Dan yang terjadi Pada kita Termasuk yang terjadi Di masa lampau Itu adalah Akibat dari Karakteristik kita Karakteristik itu Adalah perilaku-perilaku Keseharian kita Karakter ini Dari mana Dari Kebiasaan kita Bapak Ibu Kebiasaan ini adalah Sesuatu yang Diulang-ulang Sesuatu yang Diulang-ulang Menjadikan karakter Kebiasaan ini Muncul dari mana Dari Sesuatu yang Diawali Menjadi sebuah Tindakan Tindakan ini Dari mana Tindakan itu Dari pikiran Dan dari Perasaan Kita lihat Semua yang Terlihat Terasa Oleh kita Dalam bentuk Hasil-hasil Ternyata disebabkan Oleh sesuatu Yang tidak terlihat Yakni pikiran Dan perasaan Dengan kata lain Bapak Ibu Kalau kita ingin Sukses Maka langkah pertama Yang harus kita Bangun adalah Mengganti Semua yang Tidak terlihat itu Mengganti Cara kita Berfikir Mengganti Cara kita Merasa Kayaknya Tidak bisa Kayaknya Itu berarti Perasaan Kemudian Kita bilang Ngapain Harus Ngikut Begituan Nah ini Namanya Lintasan Pikiran Itu juga Akan Mempengaruhi Tindakan Kebiasaan Karakter Dan Hasil Gitu ya Bapak Ibu Sekalian Jadi Tuhan Allah SWT Tidak akan Mengubah Nasib kita Sebelum Kita mengubah Apa-apa Yang ada Pada diri kita Apa yang ada Pada diri kita Ya perasaan Ya pikiran Ya tindakan Ya kebiasaan Ya karakter Nah selama itu Tidak berubah Hasil-hasil kita Tidak akan Berubah Makanya Apa itu Albert Einstein Dia pernah Di Pernah Bilang Begini Mengharapkan Perubahan Hasil Dengan Cara yang sama Adalah Ketololan Jadi Kita ingin Sukses Kita ingin Berhasil Kita ingin Lebih baik Nasibnya Tapi kita Masih melakukan Hal-hal yang sama Bapak Ibu Bagaimana Kita bisa Berubah Nasib kita Ya Padahal Kata Allah Allah Yuga yiru Mabikaumin Hatta Yuga yiru Mabianfusim Aku Allah Tidak akan Mengubah Nasib Seseorang Suatu kaum Hingga dia Mengubah Apa yang ada Pada dirinya Sendiri Ya Diri kita Berubah Hasil Berubah Kalau diri kita Sama Maka hasilnya Juga akan Sama Ya Jadi Prinsip Pertama Kalau kita Ingin sukses Dalam hidup Maka Apa Bapak Ibu Ubahlah Apa yang ada Dalam pikiran Kita Dan Ubahlah Apa yang ada Dalam Perasaan Kita Mengubah Pikiran Dan perasaan Keliatannya Sulit Tapi Sebetulnya Tidak Sulit Hanya Tentang Butuh Latihan Saja Bapak Ibu Nah Bapak Ibu Itu yang Pertama Ya Jadi Pastikan Kita memiliki Konsep Diri yang Positif Atau Memiliki Keyakinan Yang baik Tentang Diri kita Termasuk Juga Keyakinan Yang baik Tentang Pencipta Kita Yang pertama Yang pertama Bapak Ibu Kemudian Yang kedua Langkah Yang kedua Supaya Kita Bisa Sukses Adalah Kalau langkah Yang pertama Ini mutlak Bapak Ibu Wajib Karena Segala sesuatu Diawali Dari sesuatu Yang Tidak ada Atau Tidak terlihat Jadi Kalau kita Tidak berhasil Mengubah Yang tidak terlihat Sulit Bagi kita Untuk Mengubah Apa yang terlihat Pada diri kita Pada diri kita